Intro Terima kasih Anda masih bersama Lintas Badua Yang merasa Gubernur Kalse Sabirinur menghadiri kegiatan sapra amal atau penggalangan dana dalam rangka pembangunan pondok peserantren Nurul Sorehin di Desa Taibah Raya, Kecamatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar. Kedatangan Paman Birin yang sekaligus memberikan bantuan dana disambut antusias pimpinan ponpes dan masyarakat. Gubernur Kalse Sabirinur atau Paman Birin hadir dalam kegiatan sapra amal pembangunan pondok peserantren Nurul Sorehin di Desa Taibah Raya, Kecamatan Tata Makmur, Kabupaten Banjar, Rabu 1 Februari 2023. Praktis kedatangan orang nomor satu di kausel tersebut disambut antusias masyarakat setempat. Tak hanya sekedar hadir, Paman Birin sapuan akrabnya juga memberikan kejutan berupa bantuan dana untuk pembangunan pondok peserantren yang akan dibangun tersebut. Menariknya lagi, Paman Birin juga memborong sejumlah barang dagangan dan langsung dibagikan kepada warga yang hadir, diantaranya bawang merah, telur, dan berbagai jenis makanan lainnya. Ditemui di setelah kegiatan tersebut, Paman Birin mengatakan, sapra amal merupakan bentuk gotong royong dari masyarakat yang sering dilakukan warga guna suksesnya pembangunan berupa fasilitas tempat ibadah atau pondok peserantren. Oleh karena itu, Paman Birin sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berpartisipasi agar dana yang diperlukan bisa terkumpul. Ya kita tahu bahwa kegiatan ini adalah sapra amal yang sedang dilakukan oleh masyarakat Banua kita yang ini sifatnya gotong royong, bahu-membahu, mereka membangun sebuah tempat ibadah, membangun peserantren atau membangun apa saja. Tapi yang jelas ini adalah sebuah gotong royong yang dikerjakan oleh semua masyarakat untuk bisa berdirinya pembangunan yang diharapkan. Dan tentu saja pasti bangunan itu akan memberi pembelajaran buat anak-anak biasanya. Tim Liputan, Bancar TV 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 Tim Liputan, Bancar TV